Selamat malam saudara-saudara. Berapa di antara kita masih bergembira malam ini? Boleh lembaikan tangan saudara. Yang ada di East Hall. Yang ada di Dining Hall. Boleh lembaikan tangan. Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Tuhan itu selalu memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Dia memperhatikan kita seperti dia memperhatikan biji matanya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita puji Tuhan. Karena berkatnya. Kesehatan. Kekuatan. Dia berikan bagi kita. Dan waktu yang indah ini. Kita boleh bersama-sama di tempat ini. Untuk dengarkan firman Allah. Sekali lagi saya mau katakan. Berapa di antara kita yang bersuka cita. Boleh lambaikan tangan. Dan boleh menyatakannya itu kepada teman-teman yang ada. Dengan berjabatan tangan. Baik yang ada di depan. Yang ada di belakang anda. Di samping kanan anda. Di samping kiri anda. Allah itu baik di dalam hidup kita. Malam ini kita adalah. Sudah masuk pada pelajaran yang keempat. Kita sudah ada pada pelajaran yang keempat. Kita sudah banyak belajar firman Allah. Kita sudah bahas. Sembunan dengan Alkitab. Yang boleh menjadi pedoman di dalam hidup kita. Karena dari dalam Alkitab ini. Kita boleh menemukan. Jalan keselamatan. Kita sudah belajar. Sembunan dengan kasih karunya. Yang Allah berikan kepada kita. Yang dinyatakan oleh Yesus. Yesus di atas kuih falam. Untuk menembus saudara dan saya. Mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan menjadikan kita. Anak-anak Allah. Laki-laki dan perempuan. Dan dipersiapkan memiliki warisan. Warisan Allah. Yaitu sorga. Yang saat ini. Yesus lagi. Siapkan bagi saudara dan saya. Dan malam ini saudara. Kita punya satu seri pelajaran yang lain. Allah yang kita sembah. Allah yang ada di sorga. Dan Yesus. Sudah pulang ke sorga. Untuk menyediakan tempat. Bagi saudara dan saya. Sebelum kita lanjut. Mari kita tunduk kepala sekali lagi. Kita akan berdoa. Bapak di sorga. Kebutuhan kami malam ini. Yang paling besar. Di dalam kami mau mendengarkan firmanmu. Adalah roh kudus. Itulah sebabnya ya Bapak. Kami datang padamu. Datang bermohon. Dan mengundang. Kiranya roh perjanjian sorga. Roh kudus. Hadir di tengah-tengah kami malam ini. Di ruangan tempat kami beribadah. Baik yang ada di tempat ini. Yang ada di dining hall. Yang ada di east hall. Roh kudus. Menguasainya. Dan mengangkat hati kami ke sorga ya Tuhan. Sedia. Menerima. Berkat firman Tuhan. Hambamu yang akan membahakkan pekabaran. Jadikan hambamu sebagai alat Tuhan yang paling baik. Untuk menyampaikan kebenaran firmanmu. Lewat pertolongan roh kudus. Kami yang mendengar. Buka pikiran kami ya Bapak. Kami boleh mengerti dengan baik. Dan kami boleh pulang. Dengan membawa sukacita. Berkat besar. Berkat rohani dalam hidup kami. Untuk kami gunakan. Jumpa dengan Tuhan. Ketika engkau datang. Berkati kami semua malam ini Bapak. Di dalam nama Yesus. Kami alaskan doa ini. Amin. Allah yang kita sembah. Yang disebut dengan El. Allah yang maha kuasa. Dan mal Allah yang maha besar. Kata kunci adalah kuasa. Dinyatakan kepada Abraham. Aku Allah yang maha kuasa. Itulah Allah Abraham. Allah Yaakub. Allah Ishak dan Allah Yaakub. Allah yang ada di surga. Allah yang luar biasa kekuasaanmu. Dia disebut Elohim. Dia disebut Elohim. Kita membutuhkan keselamatan. Allah. Allah menyediakannya. Kasih karun. Apa saja kebutuhan kita. Allah dapat menyediakannya. Dia disebutkan dengan Yahweh Sabau. Artinya Allah panglima bala tentara. Allah digambarkan sebagai panglima bala tentara surga. Kata panglima tentara surga. Berarti dia ada tinggal di surga. Di dalam Yohanis 4. 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Ini janji yang Yesus berikan kepada kita. Ketika dia sudah pulang ke surga. Dia akan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Di surga. Kalau sudah selesai. Dia akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya dimana aku berada. Kamu pun berada. Yesus rindu. Ketika dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia janji. Dia akan datang kembali. Untuk menjemput saudara dan saya. Supaya dimana Yesus berada. Disitu juga kita berada. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upaku. Untuk membalas kepada setiap orang. Menurut perbuatannya. Yesus akan datang segera. Ketika dia selesai. Menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Di surga. Dan dia akan memberikan. Pahala. Upah. Kepada setiap orang. Menurut perbuatannya. Jadi kalau dia berbuat baik. Ada upah. Kebaikan yang Allah berikan. Kalau dia berbuat jahat. Ada upah. Kejahatan yang dia pernah buat. Setiap orang. Akan mendapat baikannya. Yang baik. Mampu yang tidak baik. Semua akan mendapat bagian. Menurut perbuatannya. Bagaimana. Cara kedatangan Yesus Kristus. Bagaimana. Kalau dia datang. Mau jemput saudara dan saya. Ia datang. Datang secara pribadi. Dia tidak datang. Dengan cara sembunyi-sembunyi saudara. Tapi dia datang secara pribadi. Ini peristiwa ketika. Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak. Berada di atas bukit Saitun. Sementara mereka berada di sana. Tiba-tiba mereka melihat. Yesus terangkat ke surga. Dengan awan-awan. Sementara mereka melihat Yesus naik ke surga. Secara pribadi. Tiba-tiba. 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 Datang dua orang. Yang berpakaian putih. Di antara mereka. Lalu bertanya. Mengapa kamu. Mengenada ke langit. Mengapa kamu melihat ke atas. Jawab mereka. Kami melihat. Yesus naik ke surga. Kisah satu. Ayatnya yang kesepuluh. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik. Waktu ia naik itu. Tiba-tiba. Berdirilah dua orang. Yang berpakaian putih. Dekat mereka. Dan. Berkata kepada mereka. Hai orang Galilea. Mengapa kamu berdiri. Melihat ke langit. Yesus ini yang terangkat ke surga. Meninggalkan kamu. Akan datang kembali. Dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat. Dia naik ke surga. Yesus akan datang kembali. Dengan cara yang sama. Secara pribadi. Dia datang. Mau jemput. Saudara dan saya. Ia datang. Bersama dengan seluruh mereka. Jadi pertama. Kalau Yesus datang. Dia datang secara pribadi. Sebagaimana dia. Naik ke surga. Begitu juga dia akan turun. Atau dia akan datang. Pada kali yang kedua. Untuk menjemput anda. Dan saya. Dan yang kedua. Dia akan datang. Bersama dengan seluruh malaikatnya. Di dalam Matius Fasal 25. Ayatnya yang ke 31. Dia katakan demikian. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang. Dalam kemuliannya. Dan semua malaikat. Dan semua malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat bersama dengan dia. Maka ia akan bersemayam. Di atas tahta kemuliaan. Kalau dia datang pada kali yang kedua. Dia akan datang. Bersama dengan seluruh malaikatnya. Surga kosong. Itu yang ada dalam nubuatan buku wahyu. Dikatakan surga akan sunyi senyap. Selama setengah jam. Setengah jam. Dalam perhitungan nubuatan. Satu hari. Sama dengan satu tahun. Jadi kalau setengah jam. Surga bagi itu. Surga akan dapat kurang lebih. Delapan hari. Surga kosong. Yesus gunakan waktu. Untuk datang dari surga. Datang ke dalam dunia ini. Jemput kita. Dan pulang ke surga. Jangka waktu. Setengah jam. Perhitungan nubuatan. Itu sebabnya. Nyonya White mengatakan. Kita akan ada satu kali bersabat. Di dalam perjalanan. Dari dunia ini. Untuk pulang ke surga. Kita akan melalui. Satu gugusan bintang Orion. Dan di tengah-tengah gugusan bintang Orion ini. Alan Jowai. Menuliskan. Semua umat nubuatan. Ia akan ke surga. Akan bersabat satu kali. Gugusan bintang Orion. Sebelum tiba di surga. Dalam Matius 16 ayat 27. Sebab. Anak manusia akan datang. Datang dengan segala kemuliaan. Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang. Menurut perbuatannya. Kembali ayat ini mengatakan. Ia akan membalas. Setiap orang. Menurut perbuatannya. Ia akan datang. Dengan seluruh malaikatnya. Ini peristiwa kedatangannya. Dia datang. Dengan seluruh penduduk surga. Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar. Suara banyak malaikat. Di sekeliling tahta. Makhluk melaku. Dan tua-tua itu. Jumlah mereka. Berlaksa-laksa. Dan beribu-ribu laksa. Banyak sekali semua. Jumlah malaikat yang ada di surga. Dan ia akan turun bersama dengan Yesus. Jumlahnya berlaksa-laksa. Dan beribu-ribu laksa. Tidak tahu. Hitungnya bagaimana lagi. Dan surga kosong. Karena mau jemput. Saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi. Amin saudara. Terima kasih. Tuhan akan berkati kita semua. Ia datang dengan kuasa. Dan kemuliaan besar. Ingat pertama. Kalau dia datang. Dia datang secara pribadi. Dan yang kedua. Kalau dia datang. Dia datang dengan seluruh. Penduduk surga. Seluruh malaikat. Bersama-sama dengan dia. Ia datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Dalam Matthew 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak. Tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi. Akan meratap. Dan mereka akan melihat. Anak manusia itu datang di awan-awan. Di langit. Dengan segala kekuasaan. Dan kemuliaan. Kalau dia datang pada kali yang kedua. Dia datang dengan segala kekuasaan. Dengan segala kemuliaan. Berbeda. Dengan ketika dia datang pada pertama kali. Dia harus lahir. Di kandang Bethlehem. Di palungan. Tidak ada tempat tidur. Lahir di kandang binatang. Penuh dengan keinaan. Tapi kalau dia datang pada kali yang kedua. Dia datang dengan segala kemuliaan. Segala kekuasaan. Dan kemuliaan. Wahyu fasad 19. Ayatnya yang ke-16. Dan pada jubahnya. Dan pahanya. Tertulis satu nama. Yaitu. Raja di atas segala raja. Dan tuan di atas segala tuan. Inilah yang disebut dengan. King of kings. Dia tidak datang lagi. Seperti dia datang pertama kali. Dia akan datang. Sebagai raja di atas segala raja. Tujuannya hanya satu. Mau menjemput. Saudara dan saya. Yang menjadi. Umat terbusan. Anak-anak Allah. Yang percaya kepada Yesus. Yang terima dia. Lewat kasih karunia. Kasih karunia yang besar yang Allah berikan. Kita terima lewat percaya. Dan kita datang. Mengaku dosa. Dia mau mengampuni. Untuk itulah. Dia datang. Kedahkat tangannya. Terlihat. Tidak sembunyi-sembunyi. Sebab sama seperti gilat memancar. Dari sebelah timur. Dan melentarkan cahanya sampai ke barat. Demikian pulalah. Kelak kedatangan anak manusia. Jadi kalau dia datang. Semua orang akan tahu. Akan memancar katanya kilat. Dari timur sampai ke barat. Semua orang dari timur sampai barat. Akan mengetahui kedatangan Yesus. Dia tidak datang sembunyi-sembunyi. Dia tidak datang hanya untuk beberapa orang. Dia tidak datang hanya untuk beberapa suku. Tapi dia datang untuk semua orang. Seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Wahyu satu ayat tujuh. Lihatlah ia datang. Dengan awan-awan. Dan setiap mata. Akan melihat dia. Sudara garis bawahi. Setiap mata akan melihat dia. Bisa jadi mata melotot. Pokoknya kalau berbicara mata. Mata ayam ke dia. Mata buaya ke dia. Akan lihat. Akan lihat Yesus datang. Jadi saudara-saudara yang punya mata. Ketika Tuhan datang. Mata saudara akan melihat. Bagaimana Yesus datang. Dia datang dengan segala kemuliaan. Semua mata akan melihat dia. Lukas 21 dan 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Bangkitlah. Dan angkatlah bukanya. Sebab penyelapanmu sudah dekat. Mengapa ia mau datang lagi? Nah ini pertanyaan. Kenapa Yesus mau datang lagi? Kenapa? Yesus mau datang lagi. Karena dia janji. Janji Yesus tidak pernah gagal. Kalau janji anak muda bisa gagal. Tapi kalau janji Yesus tidak pernah gagal. Janji anak muda. Bisa gagal. Tapi janji Yesus pasti terlaksana. Kenapa dia datang? Karena dia janji. Yohani 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Dan percayalah kepadaku juga. Ini kata Yesus sendiri. Percayalah kepada Allah. Dan percayalah kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian. Tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke sorga untuk siapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Janjinya tidak pernah gagal. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat dimana aku berada. Kamu pun berada. Ini janji Yesus. Janji Yesus tidak pernah gagal. Pasti terjadi. Ketika sudah selesai. Persiapan tempat bagi saudara dan saya. Dia akan datang. Untuk jemput saudara dan saya. Supaya dimana Yesus berada. Di situ juga kita berada. Dua. Yang kedua. Mengapa dia akan datang? Dia akan memberikan pahala bagi orang benar. Ketika dia datang. Dia akan memberikan pahala. Bagi orang yang benar. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam. Di atas tata kemuliaannya. Ayat 32. Lalu semua bangsa. Akan dikumpulkan. Di hadapannya. Dan dia akan memisahkan mereka. Seorang daripada seorang. Sama seperti gembala. Memisahkan domba diantara kami. Jadi saudara. Ketika Yesus datang. Kita semua akan dikumpulkan di satu tempat. Setiap suku bangsa dan bahasa. Tidak pilih bulu. Bukan hanya untuk orang menaduk. Orang yang ada di Jakarta. Yang ada di Palu. Yang ada di Pekudungan Da'a. Yang ada di Amerika. Semua dikumpulkan oleh Allah. Setelah semua sudah terkumpul. Yesus berdiri. Seperti seorang gembala. Dengan tongkat di tangannya. Kemudian dia mulai memisahkan. Domba ditaruh sebelah kanan. Dan kambing ditaruh sebelah kanan. Ayat 33 mengatakan. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kiri. Yang jadi problema sekarang. Mengapa domba dan mengapa kambing. Domba ditaruh sebelah kanan. Kambing ditaruh di sebelah kiri. Domba itu sifatnya penurut. Yesus disebutkan sebagai anak domba. Menurut melakukan apa yang Allah pesankan baginya. Bahkan Yesus menurut. Sampai di kayu palang. Sampai mati di kayu palang. Yesus menurut seperti anak domba. Tidak mengeluarkan suara. Kenapa kambing? Kambing ini. Dilambangkan dengan orang-orang yang tidak mau menurut kendakal. Kambing itu pemelawang. Di palu banyak sekali domba. Kalau saudara belum pernah lihat domba pergi di palu. Kalau saudara belum pernah makan daging domba pergi di palu. Di palu banyak sekali domba. Saya menyaksikan. Saya mau buktikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa domba itu penurut. Saya pergi di tempat sembli domba. Begitu domba itu mereka tarik. Datang di tempat untuk disemli. Dia tidak pernah mengeluarkan suara. Sampai parang itu ditaruh di leher. Sampai habis nyawanya. Dia tidak melawan. Tapi kalau kambing saudara. Saya perhatikan. Masih dari jauh mereka ikat dan mereka tarik. Sepanjang jalan. Dia berteriak. Beg, beg, beg. Dia berontak. Itu kambing. Domba itu tidak tahu berkelahi. Domba itu tandunya dia naik ke atas. Tapi makin panjang dia berputar. Berputar dan dia turun ke bawah. Untuk apa kalau tandu dia turun ke bawah. Tapi kalau kambing tandunya tajam ke atas. Dia pakai untuk bakal lain. Dia senggol teman yang satu. Dia senggol teman yang lain. Mereka itu alat tempatkan di sebelah kiri. Jadi lanjut. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya. Siapa yang ada di sebelah kanannya? Domba. Senggol teman yang ada di sebelah kanannya. Masuk ke tempat yang sudah disiapkan oleh Bapakku sejak dunia dijadikan. Masuk ke sorga. Yang sudah disiapkan bagi saudara dan saya. Namun kambing saudara tidak di bawah ke sorga. Ada upaya. Kebinasan total. Untuk menentukan apakah saudara domba dan kambing. Itu ada kepada anda sendiri. Kalau anda terima Yesus sebagai juruselamat pribadi. Lewat kasih karunia yang Tuhan berikan. Terima lewat iman. Percaya kepadanya. Dan minta pengampunan daripadanya. Saudara. Dan melakukan kendak Bapak. Saudara akan tergolong di sebelah kanan. Sebagai domba. Yang Tuhan akan katakan. Mari. Kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan. Yang sudah disiapkan oleh Bapakku. Sejak dunia dijadikan. Yang ketiga. Kenapa dia harus datang. Dia memberi makota semua. Makota. Kemenangan. Di dalam hidupan kita. Dua Timotius 4 et 8. Sekarang. Telah tersedia bagiku makota kebenaran. Ia akan dikarniakan kepadaku. Dari kerajaan. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang. Yang merindukan kedatangan. Yesus memberikan makota. Kepada semua orang. Yang merindukan kedatangan. Bagi saudara dan saya. Yang rindu akan kedatangan Yesus. Anda dan saya. Akan diberikan makota. Lambang kemenangan. Ketika Yesus datang. Apa yang terjadi. Dengan orang-orang saleh. Yang telah mati. Nah ini pertanyaan. Ketika Yesus datang. Pada kali yang kemudian. Bagaimana. Dengan orang-orang saleh. Saleh orang yang percaya Yesus. Yang mati dalam Yesus. Ketika Yesus datang pada kalian. Satu tesonika empat ayat enam belas. Mereka yang mati dalam Yesus. Akan lebih dahulu bangkit. Bisa lihat. Jadi mereka yang. Jadikan Yesus sebagai jurus selamat pribadi. Dan mereka mati. Mati dalam Yesus. Ketika Tuhan datang. Mereka yang mati dalam Yesus. Akan lebih dahulu bangkit. Kubur. Tidak dapat menahannya. Saudara. Banyak pendeta. Kalau dia berhutbah. Semungan dengan kebangkitan ini. Kedatangan Yesus dan kebangkitan. Dia katakan. Paling ramai. Jangan pergi di kota-kota. Yang paling ramai. Saudara. Pergi di kubur umum. Kemudian saudara. Duduk disana dan melihat. Mana itu. Mereka yang mati dalam Yesus. Kubur mereka akan terbuka. Kubur tidak dapat menahan mereka. Kalau mereka yang mati. Mati dalam Yesus. Kemudian apa yang terjadi. Bagi orang saleh yang masih hidup. Bersama mereka yang telah dibangkitkan. Ingat. Ketika Yesus datang. Lebih dahulu bangkit siapa. Orang yang mati dalam Yesus. Akan bangkit. Keluar dari kubur. Dan sekarang bagaimana orang saleh. Yang masih hidup. Kalau saudara dan saya masih hidup. Waktu kedatangan Yesus. Yang kedua kali. Apa yang akan terjadi. 1 Korintus 15 ayat 52 dan 53. Dia katakan begini. Orang-orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua. Akan diubahkan. Jadi orang mati. Akan dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup. Waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang menerima kasih karunia. Lewat iman dan percaya kita kepada Allah. Dan mengaku dosa. Minta pengampunan. Kita akan diubahkan. Apa maksud ayat ini? Kita akan diubahkan. Kita harus diubahkan sempurna. Kembali. Seperti ketika Allah. Menciptakan Adam dan Hawa. Di taman edam. Kita coba lihat ayat selanjutnya. Ini gambar bagaimana melekat-melekat membangkikan. Menjemput mereka yang mati. Yang mati dalam Yesus. Mereka dibangkikan. Dari kubur. Karena yang dapat minasah. Ini akan mengenakan. Yang tidak dapat minasah. Yang dapat mati ini. Harus mengenakan. Yang tidak dapat mati. Supaya kita boleh pulang ke surga. Yesaya 25 ad 9. Mengatakan. Pada waktu itu orang akan berkata. Sesungguhnya. Inilah Allah kita. Yang kita nantinantikan. Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan. Yang kita nantinantikan. Barilah kita bersorak-sorai. Dan bersuka cita. Oleh karena keselamatan. Yang diadakannya. Keselamatan itu sudah datang. Satu suka cita saudara. Bagi saudara dan saya. Setelah diubahkan. Jadi. Orang benar yang sudah mati. Yang mati dalam Yesus. Akan dibangkikan. Dan saudara dan saya yang masih hidup. Akan diubahkan. Apa yang terjadi. Dengan orang saling. Sesudah diubahkan. Tentunya kita akan pulang ke suara. Namun saudara. Saya mau katakan. Kita diubahkan sempurna kembali. Diubahkan sama dengan ketika. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Di taman Edom. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Menurut peta Allah. Seperti gembar Allah. Diciptakan sempurna kembali. Yang mati harus dipakaikan dengan pakaian yang tidak dapat mati. Kita sudah bahas yang lalu. Adam ketika diciptakan. Tingginya 6 hasil. Kurang lebih 3 meter. Tinggi semampai. Sempurna. Tapi akibat dosa seberang. Merosok. Merosok. Jadi ketika kita diubahkan. Kita akan dikembalikan sempurna seperti Adam. Sehingga. Mereka yang diubahkan. Dia akan masuk sorga. Dikatakan dalam 1.4.17. Sesudah itu kita yang hidup. Yang masih tinggal. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan-awan. Menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi sesudah diubahkan. Kita akan pergi menyongsong Tuhan di angkasa. Terjadi pertemuan akbar. Bukan di dalam dunia ini. Tapi di angkasa. Tapi sebelum terangkat seberang. Kita diubahkan. Sebelum pulang ke sorga. Kita diubahkan. Itu sebabnya. Kita diubahkan sempurna. Itu sebabnya saya mau katakan. Di sorga nanti. Tidak ada orang buta masuk sorga. Karena mereka akan diubahkan sempurna. Tidak ada orang pakai kacamata. Saya tidak pakai kacamata lagi kalau ke sorga. Sudah diubahkan. Dipulihkan kembali. Akibat dosa semua merosot. Namun semua itu akan diubahkan. Saya juga mau katakan. Tidak ada. Setelah kita diubahkan. Kita sempurna. Maka ketika kita ke sorga. Tidak ada orang yang tidak punya rambut masuk sorga. Sudah sudah ditaruh ulang dia punya rambut. Ditaruh ulang dia punya rambut. Ditaruh ulang dia punya rambut. Tidak ada orang timbang masuk sorga. Tidak ada. Karena sudah diubahkan. Sempurna kembali. Seperti ketika diciptakan. Seperti gambar Allah. Dan terjadi pertemuan akbar. Di angkasa semua. Bukan di dunia. Matius 24. Seterusnya 44. Sebab itu hendaklah kamu. Juga siap sedia. Karena anak manusia datang. Pada saat yang tidak kamu. Tahu. Yesus ketika dia datang. Tidak ada orang yang tahu. Kapan. Tanggal berapa. Tidak ada orang yang tahu. Yesus sendiri tidak tahu. Yang tahu hanya Bapak yang disuruh. Itu sebabnya. Dia katakan kita harus siap sedia. Nah kita rindu pulang ke sorga. Dengan sempurna sudah diubahkan. Mungkin tinggi saudara. Tidak lagi satu meter kotor. Mungkin tinggi anda. Jadi tiga meter dan sebagainya. Diubahkan sempurna. Itus 2 ayat 12. Ia. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Adil. Dan beribadah di dalam dunia ini. Sekarang ini. Dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara lihat gambar disana gereja. Rajinlah beribadah. Untuk anda mempersiapkan diri bagi kedatangan pulang. Jangan saudara datang beribadah. Oleh sebab dipaksa-paksa. Jangan. Untuk mempersiapkan diri bagi keselamatan. Rajin beribadah. Selagi masih ada di dalam dunia ini. Ibranis 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi. Marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lebih giat saudara. Beribadah kepada. Saling menasihati. Saling menolong satu dengan yang lain. Lebih giat kita lakukan. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yesus tidak lama lagi akan datang. Biarlah kita bersedia. Untuk kedatangan. 1 Petrus 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat. Dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian. Dan berusaha mendapatkan. Jauhkan perbuatan-perbuatan jahat. Banyak berbuat yang baik. Di dalam kehidupan kita. Ia harus mencari perdamaian. Dan berusaha mendapatkan. Kalau ada persedisian. Ada salah paham. Biarlah kita berusaha. Cari perdamaian. Karena kita. Sedang mempersiapkan diri. Bagi keselamatan. Ketika Tuhan datang. Kepada kalian kedua. 2 Tesonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara. Jangan jemuh-jemuh. Berbuat apa yang baik. Saudara apa itu kata jemuh-jemuh. Apa itu kata jemuh. Jangan bosan-bosan. Atau jangan pastiu-pastiu. Berbuat apa katanya. Apa yang baik. Jangan seorang. Buat yang baik. Sebanyak-banyak. Yang anda bisa lakukan. Di dalam kehidupan ini. Untuk mempersiapkan diri. Bagi kedatangan Yesus. Yang kedua kami. Yesus. Tidak lama lagi kendatang. Dia akan jemput kita. Untuk pulang ke surga. Berapa di antara kita. Baik yang ada di tempat ini. Yang ada di dining hall. Yang ada di east hall. Yang mau mempersiapkan diri. Untuk kedatangan Yesus. Yang mau mempersiapkan diri. Untuk berada di sebelah kanan. Untuk mempersiapkan diri. Untuk dipanggil namamu. Mari. Kamu yang diberkati Tuhan. Masuklah ke tempat. Yang sudah disiapkan oleh Bapakku. Sejak dunia dijadikan. Berapa di antara kita mau berkomitmen. Biarlah kita berdiri bersama-sama. Baik yang ada di tempat ini. Maupun yang ada di dining hall. Yang ada di east hall. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita akan berdoa. Tuhan di surga. Sungguh engkau adalah ala kamu. Allah yang patut kami puja dan kami sembah. Engkau adalah kali pencipta. Yang sudah menjadikan langit dan bumi. Laut dengan segala isinya. Termasuk kami manusia. Sebagai hasil ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kami adalah milik Tuhan. Namun kami terjual oleh dosa. Terima kasih. Dengan kasih karunia yang begitu besar. Engkau datang. Menebuskan. Membayar kami. Dengan lunas. Sehingga kami boleh dimiliki kembali oleh Allah. Dan pemilikan kami untuk yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami ini adalah anak-anak Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Supaya kami benar-benar boleh mempersiapkan diri kami. Untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang sudah dekat. Supaya kami tidak ada yang ketinggalan. Kami semua dijemput oleh Yesus. Dan pulang ke surga. Tempat yang Yesus sudah siapkan. Bagi masing-masing kami.